Indonesia 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 Kejaksaan Negeri Tanggamus mengadakan press rilis terkait penatapan tersangka kasus biaya operasional keluarga perlencana atau BOKB tahun anggaran 2020-2021 di ruang Sembaka Kantor Kejari Tanggamus, Kompleks Pekantoran Pemda Tanggamus. Dengan penahanan atau tidak, perlu kami tegaskan tim penyidik tetap berpedoman kepada pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana sebagai mana tercantum alasan-alasan terkait dengan penahanan. Untuk saat ini kami hanya mengumumkan penetapan tersangka. Selanjutnya ada proses-proses selanjutnya Mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Kemudian saya saksi yang lainnya Terkait dengan perkara ini tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait perkara ini Sehingga mungkin saja nanti dari hasil pengembangan penyidikan akan ada tersangka-tersangka lainnya Terkait dengan pengenaan atau sangkaan terhadap tersangka Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Kemudian pasal 3 Junto pasal 18 Dan atau pasal 12 huruf E Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pindahan korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 32 Tersangka E mantan kepala dinas pengendalian penduduk Perlindungan anak dan perempuan dan keluarga berencana Saat ini tersangka tersebut masih menjabat kadis perikanan Kabupaten Tanggamus Titik 2 Garing 07 2022 Tepat pada hari ini 2 tanggal 29 Juli tahun 2022 ASNnya apakah mencapai tersangka? Baik, terima kasih Kalaupun ada tersangka baru kami Tim Dik Saya selalu koordinator Tim Dik masih berusaha untuk mendalami Dan mencari apakah ada pihak-pihak terkait Yang nantinya bisa dikenai pertanggung jawaban hukum Terkait kasus ini Saya masih melakukan pengembangan Artinya ada kemungkinan ada tersangka sesuai Bisa baik Penetapan tersangka tersebut berdasarkan dengan register penetapan nomor TAP-86-N.8-17-07-2022 Tanggal 29 Juli 2022 Saat tim penyidik kejari Tanggamus sedang melakukan pendalaman kasus Dengan memanggil beberapa saksi-saksi Dan kemungkinan tersangkanya akan bertambah Dari Tanggamus Lampung, Rodial Haluan Indonesia Televisi melaporkan Dari Tanggamus Lampung, Rodial Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.